Alhamdulillah Kita semua telah dipertemukan oleh Allah SWT Dengan bulan suci Ramadan tahun ini Salah satu ibadah yang diisyaratkan oleh Allah Untuk dilakukan umat Islam Di bulan yang penuh berkah, ampunan, dan rahmat tersebut Adalah ibadah syiam atau puasa Puasa di bulan Ramadan Adalah ibadah yang wajib dilakukan setiap kaum muslim Yang taat dan beriman Hal ini sebagaimana firman Allah SWT Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Agar kalian bertakwa Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 183 Puasa bukanlah sekedar menahan rasa lapar dan haus saja Namun sejatinya ketika kita semua berpuasa Maka dituntut untuk bisa menahan diri Atau mengendalikan hawa nafsu Sebab di akhirat nanti Akan ada banyak kelompok dan golongan orang-orang yang rajin berpuasa Akan tetapi Pada akhirnya tetap saja puasanya tidak diterima Allah SWT Dan masuk neraka Ada sejumlah sebab Kenapa kelompok dan golongan orang-orang tersebut Melakukan puasa Tapi kemudian hanya mendapatkan rasa lapar dan hausnya saja Dan amalan puasanya Tidak diterima oleh Allah SWT Hal itu dikarenakan mereka tetap suka mengikuti hawa nafsunya Nah berikut ini Enam kelompok orang yang rajin berpuasa Tetapi tetap tidak diterima puasanya oleh Allah SWT Dan nanti di akhirat akan dijebloskan ke dalam neraka Karena mereka lalai dalam menjalankan ibadah puasa Yang sesungguhnya dan sebenar-benarnya Yang pertama Puasanya orang yang tidak sholat Sholat merupakan tiang dan fondasi agama Semua amal ibadah tanpa didasari sholat Maka nilainya nol Begitupun juga dengan puasa Meski puasanya rajin Dan selalu tamat sampai akhir Ramadan Akan tetapi Jika orang tersebut tidak pernah melaksanakan sholat Baik secara keseluruhan atau hanya waktu-waktu tertentu saja Maka puasanya itu sama sekali tidak ada artinya Puasanya hanya menahan lapar dan dahaga saja Secara hukum Sholat lima waktu Ini adalah ibadah yang hukumnya wajib Konsekuensi hukum bagi orang yang meninggalkan sholat Maka amalnya tidak ada yang diterima oleh Allah SWT Baik berupa haji, puasa, zakat, atau amalan apapun Imam Bukhari meriwayatkan dari Buroyido Ia berkata Rasulullah SAW bersabda Barang siapa meninggalkan sholat asar Maka terhapuslah amalnya Hadis Riwayat Bukhari nomor 520 Yang kedua Puasanya orang yang suka berbohong Orang yang berpuasa akan tetapi masih suka berbohong Atau berdusta Dan bahkan menganggap kebohongannya itu adalah hal yang sepelek Maka puasanya tidak sah dan tidak diterima Allah SWT Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta Dan malah mengamalkannya Maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan Hadis Riwayat Bukhari nomor 1903 Yang ketiga Puasanya orang yang suka maksyiat Tidak sedikit orang yang berpuasa Tapi maksyiatnya masih jalan terus Seperti melakukan kemungkaran dan sesuatu yang diharamkan oleh agama Oleh sebab itu Puasanya orang-orang yang masih menjalankan maksyiat dan kemungkaran Tidak akan pernah diterima Allah SWT Jabir bin Abdillah R.A berkata Apabila engkau berpuasa Maka puasakanlah pendengaran, penglihatan, dan lisanmu Dari dusta dan perkara yang diharamkan Jangan sampai engkau menyakiti tetanggamu Juga bersikap tenanglah di hari puasamu Jangan jadikan puasamu seperti hari-hari biasa Laut taib ma'arib halaman 277 Yang keempat Puasanya tidak sesuai tuntunan Nabi Orang yang berpuasa Tapi tata caranya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Rasulullah Wali Wasalam Maka puasanya tidak sah dan tidak diterima Allah SWT Dari Aisyah R.A Rasulullah Rasulullah Wali Wasalam bersabda Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini Yang tidak ada asalnya atau tuntunannya Nabi Maka perkara tersebut tertolak Hadis Riwayat Bukhari nomor 20 Dan Muslim nomor 1718 Yang kelima Berpuasa tapi tidak ikhlas Semua amal ibadah termasuk puasa Harus didasari niat karena Allah SWT saja Dan hatinya dipenuhi keikhlasan ketika menjalankannya Namun jika hati tidak ikhlas saat menjalankan ibadah puasa Dan tidak didasari niat atas nama Allah Maka puasanya orang tersebut sia-sia Dan tidak diterima Allah SWT Jangan sampai berpuasa Tapi hanya ingin dianggap orang yang kuat menahan haus dan dahaga Hanya untuk mencari sanjungan manusia Dan bentuk niatan lainnya Yang bukan diniatkan karena Allah SWT saja Allah SWT berfirman yang artinya Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun Dalam beribadah kepada Tuhannya Al-Quran Surat Al-Kahfi Ayat 110 Yang keenam Berpuasa tapi melakukan pembatal syahadat atau keislaman Inilah yang paling poko dan penting dalam pembahasan kali ini Tidak hanya puasa Ibadah-ibadah lainnya seperti solat, jakat, impak atau sodako, haji dan yang lainnya Juga tidak akan diterima Allah SWT Jika seorang muslim melakukan pembatal keislaman Allah SWT telah mewajibkan kepada seluruh hamba-hambanya Untuk masuk ke dalam agama Islam secara kafah Dan berpegang teguh dengannya Serta berhati-hati untuk tidak menyimpang dari agama Islam Allah juga telah mengutus nabinya Muhammad Rasulullah SAW Untuk berda'wah ke dalam hal ini Dan memberitahukan bahwa barang siapa bersedia mengikutinya Akan mendapatkan petunjuk Dan barang siapa yang menolaknya akan tersesat Selain itu Allah juga mengingatkan Dalam banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Untuk menghindari sebab-sebab kemurtadan Segala macam kemusyrikan dan kekafiran Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah Meyakini adanya perkara-perkara Yang dapat membatalkan keislaman Atau sahadat seseorang Sebagaimana puasa, sholat, dan haji Juga bisa batal Nah, karib hasik yang dimuliakan Allah SWT Itulah enam kelompok manusia Yang rajin puasa Tapi tidak diterima Allah SWT Semoga bermanfaat Wallahu'a'lam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh